Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi Yang saya hormati Ibu Pemunci Ibu Dekoran dan Ibu Ugaris SPD MSD Terima kasih Ibu Kemudian yang saya hormati Member saya Ibu Haji Nfi Ustidawan SPD Terima kasih atas segala dukungan Serta gawangannya Bisa hadir disini Ini sesuatu yang luar biasa terjadi Buat saya Ibu Haji Terima kasih banyak kebaikan Kemudian Kemudian Bapak Coach kita Bapak Dokter Karli Sufriana SELM yang luar biasa Memberikan pembimbingannya Dari 0 sampai saya bisa berdiri disini Baik saya berdiri disini Maka memakan Rancangan aktualisasi Nilai-nilai dasar KSM Dalam profesi ASK ASK sebagai Grup agama Ruang Di SD Negeri 2 Pemancang Kabupaten Limbangayu Sebelum lanjutkan Kewalistasi rancangan ini Saya akan memperkenalkan yang saya Sebut Ibu Nama saya Hauhati SPD Saya lahir di Limbangayu Kemudian Pendidikan saya S1 KWI Di bidang pendidikan Jabatan saya Ibu Alamak Islam Moto saya adalah Kerja krisis Niat kibadah Sebelum saya Tengah jadi Pendidikan saya Sudah pernah 13.000 Dan itu Saya liatkan sebagai kibadah Untuk mencerdaskan Anak Pamsa Sebagai uti Dalam negara saya Untuk Indonesia Baik Di sini ASN Sebagai pelaksanaan Dan perayaan publik Juga Komer satu bangsa Sesuai dengan Nilai-nilai mereka Yang Kelima itu Akuntability Kemudian Nasionalis Etika publik Komitmen luku Dan anti korupsi Aktualisasi ini Akan saya laksanakan Di Di Dua pengajang Yang Di sana Sudah berdiri Sejak tahun 1990 Dengan jumlah Siswanya Tahun sekarang Sebanyak 194 Dengan 6 Kemudian Terdiri dari 10 6 6 4 Ada pun Visi Sekolah Yang pertama Visi Itu Visi Menjadi Sekolah Amanat Nasionalis Inovatif Dan Kreatif Yang Dibuong Dengan Misinya Memujudkan KPM yang efektif Dan efisien Menciptakan Aktifitas Yang Religius Memujudkan Profesional Guru Memujudkan Kemampuan Guru Melaksan Melaksanakan Faktor Yaitu Pembelajaran Yang Aktif Kreatif Dan Menyenangkan Basis Yang Keputusan Yang Yang Pertama Cerdas Mandiri Dan Mereka Pertama Ada identifikasi isu yang memanfaat Yang pertama, pekanan sholat, pengaji, dan kebersihan Yang kita ambil melalui sistem USP Regensi serius mis dan growth Regensi itu dimana kasus yang mendesak Yang harus segera diselesaikan Kemudian serius mis akibat yang akan timbul Jika kasus ini tidak segera dikatasinya Kemudian growth, yaitu perkembangan kasus Ketika kasus ini tidak segera kita selesaikan Dari ketiga isu tersebut, dia akan ngamuk Yang paling besar dampaknya yaitu kurangnya pendidikan Di dalam pertama, khususnya membaca al-turan Saya ambil dengan berupa yang berikan-berikan Dari ketiga, membaca al-turan melalui kerja logok Gagasan pemecahan isu membuat program wajib-wajib Dengan pembagian produknya Dari kegagasan itu, ketua nama lancangan aktualisasi Dalam 6 kegiatan Yang pertama, pembuatan program Kemudian bimbingan khusus Pembagian logok Pelaksanaan program Monitoring kegiatan Dan evaluasi kumpulan datang Membuatkan program disini yaitu kita sebagai guru agama Saya dan bercanda guru Membuat program bagaimana program itu dapat pelaksana dengan baik Kemudian ada bimbingan khusus Karena dalam di sekolah itu tidak semuanya sudah lancang maji Jadi kita sebelum membuat program maji Kita memisahkan anak yang belum lancang maji Dengan yang sudah lancang maji Kemudian setelah itu dilakukan Kita baru membagi kelompok Dihambil dari kelas yang besar Dari kelas 4, 5 dan 6 Dengan membagian 30 kelompok 30 itu mengacu Mengacu pada 30 juz Sehingga pelaksanaan program ini Berjalan satu minggu sekali evaluasinya Jadi dari 30 kelompok ini Satu kelompok punya PR di rumah Untuk mengaji menyelesaikan satu juz Sehingga satu hari Pada dasarnya mereka satu sekolah ini Satu aluran sudah selesai Namun kita evaluasinya per minggu Sehingga pada akhir tahun Dari semua kelompok sudah menyelesaikan program wajib mengajib Ada pun tahapan pembuatan program Yang pertama yaitu Meminta izin kepada kepala sekolah Yang merupakan Kejelaskan program apa Yang mau kita buat Kemudian konsultasi Dengan kepala sekolah Yang sekolah dengan nantikan publik kesopanan Kemudian membuatkan rangket Membuat rangket Ini nanti dibagikan kepada siswa Sebagai catatan mereka memanjatkan kelas Yang menyangkut nilai-nilai korupsi Dan itu juga Kemudian yang kedua adalah Bimbingan khusus yang dilakukan dengan tes Pelopokan Bimbingan khusus dan evaluasinya Setelah pembentukan kelompok Baru pembagian kelas Kemudian perasaan Membaca kalau pernah di rumah Sambil kita juga sebagai Ulunya menyatakan Ombar monitoring Untuk melawasi kegiatan keseluruhan Apakah benar-benar dilaksanakan Atau tidak Untuk kekuali sepuluhan data Rahat AP Kita akan mengumpulkan Angkat yang tadi Dibaitkan kepada siswa Untuk mengecek Surat apa saja yang sudah dibaca Setelah data semua terkumpul Maka ini akan menjadi agenda besar Untuk sekolah kita Yaitu mengadakan Perpilukan secara akbar Yang dilakukan pada saat Kenaikan kelas Bisa jadi agenda kelas Ini untuk memancung kita Agar anak-anak Tidak kesibuk dengan Gadget dan sebagainya Tapi tak mencintai Saya lakukan dengan Dengan generasi cerdas Dan kita akan berkembang pada hal Sebagai channel terlihatkan Yang saya lakukan Pada minggu pertama nanti Kita akan membuat Membuatkan program Pempergian diberian khusus Dan minggu kedua Saya akan Membagi kelompok tersebut Membiarkan ke sana Kerjakan Monitoring Dan pada minggu terakhir Atau satu bulan Berhitungan Kalau kita Saya menonton Apolasi Pengumpulan Berhitungan Baik ibu Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Saya akan berhitung Dengan maksud Anam tidak hanya dibakar Namun bisa juga jadi pepesan Guru tidak hanya Pandai melajar Namun harus bisa jadi peladan Sekian Salah oleh Terima kasih Terima kasih. 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 Dan saya juga melihat kecepatan yang tidak berusaha ini adalah kecepatan yang sangat berusaha Analis itu bukan pekerja administrasi Bukan hanya administrasi, tapi analis itu pekerja orang Artinya soal analis itu akan ditutup untuk berpikir, namanya juga analis Kalau saya ingin membuat apa-apa, apa-apa itu adalah administrasi, tapi kalau nanti akhirnya Bukan ditutup dengan cara analis yang setiap saat harus membuat sebuah kajian, menarik saja Ini cukup berat tersebut Pertanyaan ini apa? Kalau saya melihat kegiatan yang ikut diri Memang ini bagian yang kita terpisahkan dari semua kondisi kantor Apalagi-lagi Pertanyaan pertama Sebagai seorang analis, apalagi menurut ibu, nilai apa yang paling benar? Pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Berdari-dari, ya? Berdari-dari, ya? Berdari-dari, ya? Berdari-dari, terus Lihat, disini, apa lagi? Kalau kita menarik lagi, ya? Kita menarik aja, misalnya Kalau kita menarik, terus Masa, masalah, masalah, masalah Ekan-mari, ya? Berdari-dari, ya? Itu, kayaknya, eh... Dari-dari, itu, kan, ada yang pada Penyukuran? Dalam fungsi itu, seperti, soalan-teman, Oke Bukankah, dengan menunjukkan Penyukuran, itu, Penyukuran, yang paling Penyukuran, yang Ibu Harus sangat Berpaham dengan Salat-salat yang sudah datang Ini, kan, yang dipakai, kan? Salat-salat yang sudah datang Ini, ee... Saya tidak terlalu banyak Salat-salat percayaan Yang diiris Ini sudah sangat Sangat benci Karena, kegiatannya, kan, Eee... Kegiatannya, Hal yang sama itu, Kita sampaikan, kan? Sama, kan? Berbeda ruangan ini, ya? Hanya, kalau saya Mereka sarankan, Dalam peran guru Sebagai analis, itu, kan? Eee... Ini terlalu banyak Budget, ya? Dalam peran guru Sebagai seorang analis Pada kegiatan lima Setelah membuat Tocokan, Itu juga membuat Analisa Jadi, kalau orangnya Bukan orang-orang Terkulis, ini Semuanya begini, Itu begini Tapi, analisa, Pasti itu maksudnya berbeda Itu, analisa itu Tapi, nanti kegiatan lah Pada guru semenuruh Analisa Bukan sebesar Analisa Analisa Itu kalau boleh Jadi, kegiatan lima itu Laparan bagus, itu Kegiatan laparan itu Boleh disisakan Atau boleh juga Dibadukan Tapi, di situ ada Analisa Analisanya Itu, ya? Yang pertama Yang kedua Eee... Ibu Dari satu lagi Siapa nanti Yang akan di Eee... Ibu akan bertemu dengan Siapa di dalam Baju Yang menjaga Standar Standar Untuk Dari sebuah Belum Adakah Perkesan Yang sempat Ada apa Sebuah Yang sempat 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 Di kita Jadi, di kita Jadi, di kita Yang sempat 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 Yang analis Itu dua orang Itu satu PFT Satu LMS Oh Jadi, kita mau Sake mulangan Dan Apa ya Kalau misalnya Status analis Itu Dan PNS Itu kurang dua Dan Dan Spandar Untuk Akhir Berhasil Itu kita Minimal harus Tujuh analis Dan itu Untuk proses analis Harus melalui Pelatihan 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.